Selamat pagi sahabat kuspa Bali dimanapun berada Saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan ke Ubud Tepatnya di Bambu Spirit untuk mengikuti pelatihan pembuatan tempe organik Ikuti ya perjalananku Saat ini aku berangkat dari Denpasar Dan tepat pukul 9.15 menit Dari Jalan Kapten Agung Dan sekarang saya akan menelusuri jalan-jalan menuju ke Ubud Ikuti terus channel saya Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen Thank you Nah ini sekarang kita berada di Jalan W.R. Sokrat Sebentar lagi kita akan keluar dari kota dan pasar Ikuti terus ya guys ya Thank you Oke ini kita udah sampai di Bambu Spirit Ini lokasinya ya Kita akan naik disana Menuju ke Bambu Spirit Berada di Jalan Raya Sang Suhkan Eh banyak penesanan Ubud Dan akan menuju Ke lokasi Bambu Spirit Udaranya sejuk Enak Panas Tapi tidak Menyengat Oke Nah kemudian Sebelah Jalan Raya Sang Suhkan Sebelah Jalan Raya Sang Suhkan Itu kan nanti ada Keluar Ada jamur Ya Ada jamur Kemudian ada hitam Ini hitam Ya Black 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 This name is Spora Ya Ini Spora Dan itu Masih aman dimakan Ini kalau dibuka Smell Good Ini semua Ini saya bawa ke rumah Dan me find the black one Don't worry It's still safe to eat Even when you open it And still smell like Something different from the fresh tempe But it still can't eat When is it not the same? What kind of night that So dimakan Never Never Okay You cannot eat ya So after smell You can process The end process Like Ini dengan sinamon Dan ini dengan Sinamon apa sih? Kayu manis Yang ini dengan Spirol di tali Itu akan meningkatkan Kualitas ini Ada tambahan Makan tempe Maksudnya asam murat 9 itu karena makan tempe Katanya apa Nama makan tempe Dan ini Okay So Untuk menuju kesehatan Kita harus berpikir Tidak Comprehensive Sehat itu secara holistik Balance Soul Body and mind Ya kan Body dalam hal ini Kita perbaiki Kita jaga Ini lagi ada di bawah Kalau yang mau membutuhkan Ini ada sedara sendoknya Dan raginya Kira-kira Begitu Saya selalu merahatkan Saya menyarankan Kalau membuat tempe itu Menggunakan rosor Feeling Jadi Jadi Satu kilo Bar kandilai Itu satu gram Tapi kalau ini Tiga ratus Ya Bukan lebih Ya ini baru kita Aduh-aduh gajah Nah ini Saya selalu menggunakan Yang Bukan plastik Dan setelah Dikukus Tadi Saya juga Melarang Untuk pegang-pegang Kalau yang mau pegang Silahkan Jadi ini Jadi proses Kukusan itu Saya anggap Sebagai sterilisasi Karena bekas Perendaman kan Perendaman itu Pasti tidak Kususur bakteri-bakteri Lain kita gak tahu Yang untuk lebih Amannya Kita kukus Artinya dipanaskan Untuk sterilisasi Nah setelah itu Kita indahin lagi Untuk dipegang Perkembanginasi baru Siapa mau try Siapa mau terlibat Kukus Kukus Mau Kukus 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 Supaya tidak Kita capekkan Memang selamat Apalagi Nidak-nidak Mau kasih Adinya itu Bungkus 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 Sudah deh, masih bisa Oh ya, ini nyaman Ya, ini nyaman Pernah balik juga, masih Bingung terbalik ini Empat penyaman ya Oh iya Saya pas Gue minta tahun satu Ini selalu Mas penyaman Yang sudah jadi tadi Pertama Eh, kebanyakan Oh iya, kebanyakan Oh iya, kebanyakan Ya, kebanyakan Halo Boleh, kalau mau Coba Jadi, dek Ini buat aduk-aduk begini Yang harus Terhutup Lalu Setelah itu Ini tidak boleh Bonsor Ini juga tidak boleh Bonsor Harus rapat Lalu kita Kunci Tentang tempe Dan cara Pembuatannya Terima kasih Di Bambu Spirit Dan kami Sedang mengikuti Kelas tempe Tempe organik Jadi ini Jadi ini kawan-kawan Kita lagi berada Di jalan Penestanan Tubut Suasana disini Masih asri Bagus Ayo ya Ayo ya Kita lagi Kita mau pulang nih Mau balik Ke Denpasar Terima kasih Terima kasih Terima kasih